Ambruk di tahun 2016, Jembatan Penyeberangan Orang Pasar Minggu Jakarta Selatan segera direvitalisasi. Selama proses pembongkaran JPO, Polda Metro Jaya akan melakukan pengalihan arus lalu lintas dari arah Depok menuju pancoran Jakarta dan sebaliknya. Dan berikut laporan reporter Yosefina Damaris dan juru kamera Ade Steven. Hubungan Provinsi DKI Jakarta, bekerjasama dengan Direkturat Polda Metro Jaya, ini akan melakukan rekayasa lalu lintas yang akan mulai dilakukan malam nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu pukul 5 pagi, sehingga ini pengendara baik dari arah selatan maupun utara bisa melalui rute alternatif yang telah diberlakukan, diantaranya adalah pengendara yang menuju kawasan Lenteng Agung dan Depok ini menuju pancoran bisa melalui jalan penjatan raya, jalan salihara, jalan raya ragunan dan seterusnya. Sementara pengendara dari arah Lenteng Agung atau Depok yang menuju pancoran dialihkan melalui jalan raya pertanian, jalan raya ragunan, jalan salihara, jalan penjatan raya, jalan raya pasar minggu dan seterusnya. Selama proses pembongkaran ini memang Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta rencananya akan menyediakan pelekan crossing yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai akses penyeberangan sementara baik itu dari arah stasiun maupun pasar minggu ataupun sebaliknya. Dan rencananya untuk revitalisasi JPO pasar minggu ini sendiri baru akan dilakukan pada Mei 2019, awal Mei 2019 targetnya rampung pada November 2019 dan rencananya ini JPO akan didesain secara futuristik begitu layaknya JPO di kawasan Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Yosef Inadamaris, Ade Steven, INews melaporkan. Terima kasih.